cara agar tulisan di latar belakang zoom tidak terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel Nelly Ari kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana kita bisa mengganti layar background ketika kita melakukan zoom untuk kegiatan webinar ini contohnya saya buka disini ini kan zoom nah kalau kita lihat di belakang saya mundur sedikit ya ini adalah layar belakang background saya ketika saya melakukan zoom backgroundnya begini nah bagaimana cara bisa memasukkan background dengan adanya tulisan kalau kita masukkan langsung ini akan terbalik tulisannya akan susah dibaca agar supaya tulisannya bisa dibaca kita tukar ya nah cara ini harus ada fitur di laptop itu agar bisa memasukkan latar yang bisa ditukar-tukar seperti ini namanya virtual background ini seperti ini gantinya disini choose virtual background ya kalau kalian punya laptop apabila zoom ketika kita tekan video dan ada virtual background akhirnya kita bisa mengganti latar belakangnya dengan gambar-gambar sesuai keinginan kita ini kita ganti oke kita ganti ini saya ganti awalnya dengan yang ini tuh terbalik kan terbalik karena karena kita memakai foto yang asli dimana foto aslinya kan tulisannya tidak terbalik sedangkan sistem kerja di virtual background ini mirror my video jadi memantulkan apa yang kita lihat kanan jadi kiri ibaratnya begitu jadi sebagai kaca pemantul kalau tulisannya biasanya bisa dibaca jadi tidak bisa dibaca nah bagaimana supaya tulisan yang ada di foto untuk background kita itu bisa dibaca kita harus edit dulu di video edit kita balik seperti ini sudah saya balik bila kita masukkan ke virtual background tulisannya akan menjadi normal dan bisa dibaca saya tunjukkan caranya kalau saya prosesnya ini saya buka dulu prosesnya ini saya kecilkan jadi ini jadi ini aslinya ya jadi saya pakai edit di dalam edit video itu edit kemudian edit with photo disini ada flip bisa kanan jadi kiri kiri jadi kanan jadi saya gini kan terus terbalik kemudian saya simpan setelah yang disimpan itu saya pakai jadinya akan kembali normal oke seperti ini jadi kita kembali ke sini jadi begitu ya udah kan oke demikian caranya oke semuanya yang jelas di laptop kita harus ada fitur yang bisa memasang virtual background kalau tidak kita gak bisa kalau mau ganti itu ada namanya yang ini coba lihat green screen bisa di laptop jadul pun bisa jadi di belakang ini kita harus pastikan warnanya polos atau kalau bisa itu warna hijau jadi kalau warna hijau itu kita bisa hilangkan dengan menconteng I have a green screen gitu jadi kalau sudah dipakai warna yang senada nanti yang di belakang kita ini bisa kita ganti dengan berbagai foto diganti dengan foto yang lain oke mungkin itu nanti akan ada sesi khusus yang jelas bentuk kali ini kalau mau membuat background ada tulisannya dan bisa dibaca maka foto yang ada tulisannya tersebut harus dibikin terbalik dulu melalui aplikasi edit foto oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati